Dan gua pun gak akan se-extrim orang-orang di luar sampe kayak menikah di Jerman, enggak anjir gua gak se-gila itu. Cuman mungkin karena sebenernya orang belok itu sebenernya dia tidak benar-benar ingin belok. Halo marker, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku kedatangan model yang hot-hot-hot sebandung raya. Kita akan menanyakan sesuatu pokoknya yang lebih hot dari sebelum-sebelumnya. Kita ngobrol ya. Halo Jihan. Halo. Kenapa kau ketawa? Bagaimana kabarnya, baik? Baik, Alhamdulillah. Sekarang kamu lagi sibuk apa? Sibuk apa ya, model mungkin. Terus? Kenapa ketawa? Lucu aku ya? Sibuk apa ya? Sibuk. Model masih model? Model paling. Berarti mungkin sekarang lebih fokusnya sibuk di bidang model. Itu kalau mau tanya, ambil konsep semua kah apa? Enggak? Aku enggak all konsep sih. Aku bikini lingerie aja. Oh bikini lingerie masuk. Kalau yang lain enggak? Oh enggak. Nude-nude enggak? Enggak. Takut. Takut kenapa? Takut. Katanya guys takut. Jadi jangan, enggak boleh ya. Itu porno. Terus ambil apa aja job apa aja? Aku paling lebih, masih freelance sih. Jadi modelinya emang ambil bikini lingerie. Kadang juga emang syuting-syuting. Tapi enggak ikut, enggak masuk ke manajemen kayak gitu. Atau agensi di Bandung. Oh freelance banget gitu. Iya freelance banget. Karena aku sukanya sendiri gitu kan. Enggak mau terikat. Soalnya suka tantrum katanya ya. Tantrum iya. Oh iya. Tiba-tiba. Saya pernah denger aja gitu kata tetangga. Oh tetangga? Oh iya. Ada tetangga sebelah. Kebar ya banyak ya. Iya katanya Jihan itu model di Bandung yang paling tantrum. Sebenernya enggak gitu sebenernya. Oh sebenernya. Bukti fitna. Oh itu fitna. Berarti orang-orang banyak yang jolim. Mungkin banyak yang siri kayaknya ya. Iya. Pengalaman baik kamu di bidang model apa? Mungkin banyak relasi. Banyak temen. Terus juga keuangan sih. Lumayan ya. Oh lumayan ya. Lumayan banget gitu. Kalau boleh tahu itu kalau kamu ngambil konsep lingerie apa bikini itu berapa fitnya? Aku biasanya per jam sih. Oh bukan per sesi berarti? Kalau di modeling itu satu sesinya tiga jam. Berarti aku tiga jam tiga juta ambilnya. Berarti mungkin jadi satu jamnya sejuta. Iya. Mahal ya Anda? Harus mahal. Kalau murah nanti ke yang sebelah. Oh iya. Aduh kayak tetangga ya. Kalau ini pengalaman buruk. Kan pasti ada lah ya. Di permodelaan itu kan ada hal-hal yang buruk. Lebih ke orang yang maksa-maksa open mungkin. Open apa? Open BO. Bo. Berarti mungkin fotografernya mengajak kamu untuk lebih dari foto. Terus? Terus di teror juga sih. Di teror kayak mungkin di dunia modeling kalau foto seksi mungkin ya. Di terornya dengan kayak itu disebarin pura-pura kayak ngeling gitu loh. Disebarin foto misalkan. Foto kita lagi bugi lah ya. Padahal emang enggak. Kan mungkin zaman sekarang fotografer itu banyak yang lebih pintar dari kita. Karena bisa mengedit meskipun kita pakai busana nih. Tapi dia bisa mengedit tanpa busana. Tapi selebih itu ada enggak yang lebih parah dari itu? Enggak ada sih alhamdulillah. Karena aku keburu ngecut off kali ya. Jadi mereka emang enggak sebagian enggak berani. Tapi pernah misalnya kamu itu dapet job fotografer. Pasti privat kan? Kalau misalnya bikinnya lingerie. Ada enggak yang kayak kamu udah pilih ini-ini fotografernya pasti mau aneh-aneh gitu. Enggak menutup kemungkinan karena semua FG itu pasti sami ya. Iya enggak sih? Karena apalagi kalau misalkan kita busananya seksi ya kan. Pasti. Cuman emang dari awal komit kok atau misalkan pak saya enggak bisa ya. Tobrut tuh. Tobrut. Enggak saya. Tobrut. Terus-terus? Lebih ke maksa-maksa aja sih. Itu sih. Yang bikin kayak jadi takut ngambil private lagi. Kayak aku suka didampingi ada mami aku. Kadang. Oh punya mami. Baik kayaknya ya dia ya. Setia. Nemenin. Iya setia. Oh begitu. Alhamdulillah tuh inget. Pernah enggak sih kamu ngerasa dikecewain sama fotografer? Pernah sih. Kayak gini loh. Kebanyakan FG itu maunya misalkan nih. Aku tuh pengen kamu tuh kurus. Aku tuh pengen kamu tuh tidak perutnya lagi nih. Terus pahanya gini ya gitu. Cuman kayak. Mungkin kalau misalkan kita ada di posisi down. Itu bakal down. Iya. Kayak gitu sih. Sementara kan gak semua FG mungkin ya. Iya. Gak semua. Gak semua FG mau kayak yang ramping. Tuh FG juga. Kebanyakan pengennya yang Tobrut. Iya Tobrut. Yang bohai gitu kan. Iya betul. Karena emang fotografer itu. Yang aku lihat sekarang-sangat itu. Kebanyakan mereka carinya yang Tobrut. Tobrut. Yang gitu lah. Terus-terus. Iya sih. Lebih kayak gitu. Kadang suka lagi. Tiba-tiba ngamut aja kalau misalkan ada FG yang kayak gitu sih. Tapi selebihnya gak pernah gitu dikecawain. Lebih dari itu. Kan ada aja gitu. Misalnya apa ya. Yang kehal-hal kayak gitu sih. Kan kebanyakan. Ada mungkin sebagian fotografer yang kayak gitu. Enggak sih. Selama ini enggak. Enggak. Aku mau tanya dong kamu punya pasangan enggak. Aku ketawa. Punya lah. Punya. Sejak kapan? Sejak kapan apa pacaran? Iya lah. Oh dari baru sih aku baru 2023. Tapi maaf sebelumnya. Kamu statusnya apa sekarang? Aku belum menikah. Belum. Tapi pernah. Pernah. Iya janda. Jangan sekarang. Jangan sekarang mau gak ada yang perawan. Oh iya. Iya. Bener gak? Oh susah ya ngebedain mana janda. Jadi guys. Mendingan kalian sama janda. Ya. Jangan sama gadis. Soalnya gadis itu banyak yang. Nah udahlah. Pokoknya janda paling di depan. Terus. Berarti sekarang janda udah berapa lama? Aku gak janda. Aku belum menikah. Oh belum menikah. Tapi mau jadi janda. Enggak. Temen saya aja yang jadi janda. Oh. Temennya janda? Karena emang lebih asik yang janda sih temenan tuh. Oh iya dong. Iya lah. Karena emang semakin di depan itu janda kayak saya ini. Mungkin ada banyak ngajarin juga sih sebenarnya para janda. Karena mungkin janda itu banyak pengalaman mungkin ya. Iya. Lebih enak kali ya. Enak apanya? Enak ngobrolnya. Oh enak ngobrolnya. Terus pasangan kamu apa? Cewek cowok. Eh maaf ya aku kok sensitif nanyainya. Gak apa-apa lah. Kita sama-sama sudah dewasa ini. Cewek cowok ya? Iya. Cewok sih. Boleh gak? Jadi bagaimana berbentukannya ya? Kayaknya jadi-jadian deh setengah cowok. Kita jadi-jadian jadi mungkin dia tuh masih jadi apa di perut. Apa? Bingung kayaknya dia mau milih ini mau cewek jadi cewek apa jadi cowok. Obati. Tapi sebenarnya tuh kalau misalkan ngomongin apa namanya di dalam pandangan ya. Yang mungkin yang tomboy. Yang ada sekarang gay mungkin ya. Jadi ada gen yang dimana X dan Y itu mungkin kalau misalkan cowok. Itu misalkan cowok jadi gay. Itu ada ilmunya dimana dia dulu tuh mungkin gen perempuannya lebih banyak gitu. Iya paham. Jadi mungkin ini kayak apa ya ilmu juga. Karena gak semua yang belok itu apa ya. Kadang ada yang salah ngertiin. Kadang ada yang bilang belok itu nular. Tapi kalau misalkan ini disebutnya ilmu secara ilmiah di dalam kandungan itu ya itu ada yang namanya gen X dan Y. Oh jadi maaf nih berarti sekarang ini kamu belok. Belok. Seutik. Sejak kapan? Dari SMP sih kayaknya kenapa? Pasti kan suatu saat eh maksudnya pasti kamu ada punya satu alasan. Gue belok aja deh. Gak tau. Jadi kalau misalkan first kenapa aku bisa suka sama cewek kayak ngalir aja. Kayak eh anjing cakep gitu. Padahal dia cewek gitu. Tapi gak ada alasan. Kan kebanyakan yang aku tau ya. Kebanyakan itu kalau yang kayak mau dia lesbi, mau dia jadi homo. Pasti kan dia punya rasa trauma di masa lalu. Kalau trauma ada. Cuman aku tidak menjadikan alasan itu sebagai apa yang aku pilih sekarang. Jadi kenapa aku bisa suka sama cewek ya itu pilihan aja. Kalau trauma ada berat banget sih. Cuman tidak dijadikan alasan. Oh jadi emang udah aja gue suka sama cewek gitu. Oh maaf ya agak sensitif tidak apa-apa kan mbak. Kalau cara berhubungannya gimana? Udah bukan sensitif ya itu perintal. Oh iya. Berhubungannya sama aja sih sebenarnya. Ya enggak dong. Kan kalau misalnya cewek sama cowok kan gitunya beda. Nah gue mau nanyain kalau misalnya apa sesama cewek gimana sih melakukannya. Ibaratnya gini. Lo punya jari, lo punya lidah. Ya lo pake itu. Ngerti gak? Oh jadi guys dia mainnya paling sesuai ekspektasi lo aja deh gimana gitu. Oh begitu. Jadi jadi dihan itu senengnya dijilat dan pake jari. Begitu mbak. Tapi enak? Jujur li lebih enak cewek. Karena sama cowok pun. Ih kok jadi getek ya? Terus jangan renjem. Oh iya enggak. Sedikit mbak. Terus-terus? Karena menurut aku tuh cowok mungkin ya yang aku rasain. Dia jarang bikin pasangannya skurit. Enggak aku pernah kok. Beberapa kan. Enggak semua cowok bisa. True, bener? Betul. Nah kalau misalkan sama cewek itu kita kalau gak squid gak bisa. Oh berarti kamu setiap sama pasangan kamu sampai gitu. Harus dong. Sampai pipis. Kan squid pipis. Eh pipis enak kan. Enggak ini loh pipis. Pipis langsung pipis bener. Iya iya kan masih ngain. Enggak kan itu gue tuh nanyain kan kalau kayak gitu lo tuh ngeluarin dulu. Apa? Becek-becek gitu loh. Iya iya. Anjing. Kamu kalau misalkan foreplay juga kan. Emang udah deh. Oh betul. Oh jadi seneng kamu digituin. Iya iya sih. Tapi kamu gitu juga ke pasangan apa kamu doang? Enggak. Terus pasangan kamu enaknya apa? Kalau pasangan aku lebih ke kayak jadi gini. Mungkin kalau para Andro atau Buji tuh dia dengan ngeliat pasangannya. Misalkan ngedesah atau mungkin merasa terangsang itu sebenarnya dia udah keluar. Oh tapi dia becek juga. Kan keluar becek maksud gue. Dia berarti pasangan kamu cuma. Enggak gitu langsung becek gitu. Enggak kayak. Enggak kayak. Iya bener gitu. Bener kan. Oh kayak gitu ya. Iya. Sejak lama kamu suka becek-becek kan sama-sama. Lama. Karena dari durasi aja sebenarnya yang gue alamiin antara cowok dan cewek itu lebih lama cewek. Cowok misalkan udah berhubungan misalkan. Oke keluar. Mungkin bisa main lagi cuman gak bisa sampai. Enggak letoi dulu. Iya mungkin letoi dulu. Iya pun misalkan kita dua ronde itu ngeluarinya pasti bakal lama. Bener kan? Iya. Kalau cewek enggak. Nah enaknya di cewek itu jadi kita bisa main beberapa kali. Bahkan sekali juga kita bisa 6 kali, 7 kali. Berarti kamu itu sehari bisa berapa ronde? 6 mungkin bisa. Itu berarti 6 liter. Tergantung 6 ember. Oh 6 ember. Berarti itu kasur becek semua lah. Kasur aku tiap hari dijemur kayaknya. Berarti dasat ya itu jarinya mungkin agak lentik gak sih pasangannya. Lentik banget. Jadi masuk sampai ke ubun-ubun gitu. Lak-lakan kayaknya. Oh begitu. Seru juga ya lesbi. Terus. Mau? Enggak. Aku masih seneng kenti ya. Maaf. Kontolita. Maaf. Kamu pernah gak sih suka sama cowok? Pernah. Pernah. Aku 2 tahun sama cowok. Terus. Kenapa memutuskan. Kamu awalnya suka sama cowok terus putus nih. Terus langsung ke cewek gitu. Alasannya? Karena sama cowok tuh ngerasa apa ya. Excitednya tuh cuman dari awal. Oh mungkin manisnya di awal. Bener gak? Pernah ngerasain gak? Sering. Terus? Terus dari excited. Dari cara dia nge-treat kita tuh kayak. Itu cuman di awal. Lama-lama tuh cowok tuh apa ya. Bosen. Gampang bosen kali ya. Apa ya. Kayak. Gampang risih juga sama cewek mungkin. Terus. Ya itu sih. Kekurangan-kekurangan yang. Yang ada di cowok tuh mungkin. Gue temuin di perempuan. Ya mungkin. Kita gak bisa nge-judge orang ya guys. Jadi. Mungkin prinsipnya Jihan kayak gini. Itu udah keputusan dia sendiri. Jadi. Apapun itu yang. Kita lakuin gak usah nge-judge orang. Oh iya ya. Itu Jihan kayak gini kayak gini. Gak usah. Itu. Karena udah keputusan dia sendiri. Karena sebenarnya orang belok itu. Sebenarnya dia tidak benar-benar ingin belok. Iya. Kalau dia menemukan laki-laki yang tepat. Betul. Betul. Ya. Mungkin belum saatnya. Mungkin. Tapi. Kamu pernah gak sih ada. Di pikiran kamu. Pengen berhenti deh suka sama cewek. Aku mau normal aja. Sempet pernah kayak gitu. Cuman. Keburu kesirat kayak. Aduh. Nih cowok gak benar nih. Karena kebanyakan gini loh. Menurut gue ya. Kita berhubungan cewek sama cowok. Ya kan. Kalau di dalam dunia gue belok. Even lu mau ngelakuin berapa puluh kalipun. Berhubungan. Lu gak akan rusak. Iyalah. Mau rusak gimana. Itu memang lu yang masukin cuman jari. Iya. Sama lidah. Rusak enggak. Enak iya. Dan menurut gue lebih enak aja. Maksudnya. Sama cowok. Aduh rusak gitu kan. Belum lagi. Kalau kebobolan bisa hajat. Benar gak? Benar gak? Kan sekarang tuh dokter-dokter itu. Pada pinter ya. Jadi kan misal. Dosa dong. Enggak. Maksud gue. Itu. Kalau misalnya meme kita rusak. Kan bisa dioperasi jadi perawan lagi. Kan bisa. Bisa. Cuman mungkin. Butuhkan biaya banyak. Benar ya sih. Kecuali kalau gue ani-ani. Bisa. Gue kayak gitu. Tapi bukan ani-ani kan? Bukan. Jangan dong. Jangan. Jangan ya. Iya dong. Gak boleh kayak gitulah. Terus. Ketanggapan keluarga kamu. Kalau. Kan kamu. Mungkin ada yang tahu. Ada yang tidak kan. Kalau dengan. Kalau awal sih. Mereka siapa siah. Yang gak mau anaknya menyimpang. Mungkin ya. Kan gue dulu. Punya penyakit. Kayak BPD gitu ya. Jadi yang menolong gue waktu itu. Pada saat itu ya perempuan. Dan selalu. Jatuh kepada perempuan gitu. Orang yang tepat itu. Sampai saat ini ya. Tapi gue gak tahu kedepannya kayak gimana. Jatuh ke perempuan gitu. Jadi keluarga kayak. Aduh gue gak mau anak gue. Tambah tertekan. Tambah depresi. Jadi yaudah. Oh jadi biarin aja. Karena iya. Karena gue pernah ngomong ke keluarga kayak. Kayak gue tahu kapan waktu gue berhenti. Dan gue pun. Gak akan se ekstrim orang-orang di luar. Sampai kayak menikah di Jerman. Gak anjir. Gue gak segala itu. Cuman mungkin. Kita ngalir. Kita pun tahu. Kayak. Kita gak bisa selamanya. Sakit sih. Bener gak sih? Iya. Kayak cinta seagama. Mungkin ini lebih sakit kali ya. Iya. Ini cinta sama jenis. Oh. Iya. Sama jenis. Iya. Benar. Benar kan. Kayak cinta beda agama. Sorry. Iya. Iya. Ih kok merinding ya. Tapi gak ada yang berontak gitu. Eh lu jangan kayak gini. Lu harusnya ke cowok. Awalnya. Awalnya kayak gitu. Sampai kayak gue mau di. Jodohin dan lain-lain. Cuman mungkin. Karena gue pada saat itu BPD gue. Sedang dalam kondisi maniak. Jadi keluarga mungkin tidak mau. Gue tambah tertekan. Jadi yaudah. Mungkin bodoh amat lah ya. Gimana kamu aja. Daripada kamu. Mungkin daripada kamu yang lebih depresi. Lebih banyak-banyak penyakit. Jadi yaudah lah. Terserajahan aja di anonya kayak gimana. Ya karena gue tau kapan gue harus berhenti sih. Betul. Jangan sedih ya. Enggak. Takut. Ya itu enak itu. Apanya? Wujur. Jangan dong. Kamu ada pikiran gak sih? Suatu saat gue pengen nikah. Pengen punya anak. Tapi sisi lain kamu harus bisa bener-bener ninggalin ini pasangan kamu nih. Meskipun itu. Gue tau itu berat. Pasti pasangan kamu juga itu berat. Karena mungkin kalian udah sama-sama saling tau. Segala macem lah gitu. Tapi kamu ada pikiran kesitu gak? Dan gimana menjelaskannya sama pasangan? Sebenernya pasangan gue itu tipikal orang yang tidak meribetkan apapun. Dan dia ngomong sama mama gue. Sama nyokap, bokap gue. Dan sekeluarga pun. Gue kalau Zian sudah menemukan laki-laki yang tepat. Dan menurut semua keluarga oke dan gue oke. Gue akan ngelepasinnya. Dan dia gak. Mungkin dia ngomong awalnya sakit. Cuman gue gak mau lo jatuh ke laki-laki yang gak tepat. Gue tau lo sama gue gak akan selamanya. Jadi selagi lo belum menemukan laki-laki yang tepat. Sok sama gue dulu gitu. Kalau berpikiran untuk menikah mungkin ada ya. Siapa sih yang gak menikah gitu kan. Punya anak, terus punya keluarga yang berencana ya. Cuman mungkin ada sedikit trauma. Jadi yaudahlah gak agar aja. Aku pengen tau dong. Paling parah trauma di kehidupan kamu apa? Paling parah ya. Karena laki-laki. Karena laki-laki sih awalnya. Awalnya mungkin sering dikecewain sama laki-laki. Iya. Beberapa kali entah itu dari ayah mungkin ya. Entah itu dari mana dan yang mana. Selalu lelaki. Jadi mungkin ada mindset lelaki. Banyaknya ngecewain gue gitu. Iya. Mungkin sedikit ada pemikiran kasih itu sih. Berarti ini pasangan kamu yang sekarang pasangan sesama jenis yang keberapa? Berapa ya? Emang banyak ya loh? Enggak sih. Cuman emang berapa ya? Semua ke SMP atau gimana? Iya dari pertama gue lesbi aja deh. Kalau yang dijadiin pacar itu cuma 6. Sesama jenis itu. Iya. Cuman 6. Kalau yang HTS. HTS mah. Banyak lagi jomblo mah. Gak bers aja. Yang penting itu kalau kamu ngeliat tipe. Ya maksudnya sama jenis nih. Liatnya dari apa gitu? Kalau gue tuh ibadatnya tuh jadi di belok itu ada 3 jenis. Ini ada lagi jenisnya. Oh ada jenis-jenisnya sebenernya. Oh begitu ya. Jadi kalau misalkan cewek itu si cewek pure ya. Yang maksudnya bener-bener cewek. Feminim. Ya kayak gue. Kayak gue. Kayak gue. Kayak lu gitu. Disebutnya femme. Fem. Nah kalau misalkan laki-lakinya itu dibagi jadi 2. Apa? Buci dan Andro. Tapi sekarang mah. Bisa kayak banyak-banyak macemnya gitu. Cuman yang gue tau. Yang sekitar simple-nya aja. Jadi buat laki-laki mungkin dibaginya jadi 2. Antara Buci dan Andro. Cuman gue lebih suka sama Andro sih. Kalau Andro itu bisa dibilang kayak gimana? Kalau Andro itu. Apa kayak bentukannya kayak laki-laki gitu? Dua-duanya kayak laki-laki. Oh Buci juga sama? Kalau Buci tuh mungkin lebih ke cowok banget ya. Kalau Andro juga cowok banget. Cuman dia membiarkan rambutnya terurai. Atau enggak ikat gitu. Masih membiarkan rambutnya panjang. Bedanya cuma dari rambut sih. Kalau Buci cepat banget. Ya cowok banget. Kalau yang misalnya yang lesbi tapi dua-duanya kelihatan feminim itu apa disebutnya? F to F. Jadi femme to femme. Ya gitu aja. Kadang ada juga yang A to A. B to B. Juga ada. Banyak kok. Jadi lesbinya ada yang kayak tomboy sama tomboy. Kalau gue kan tipikal orang yang tipikal sukanya tuh enggak suka sama yang cantik. Ada juga yang apa namanya yang ngedeketin tuh yang cantik-cantik. Bahkan sampai kayak nyosor-nyosor. Ini gue gak suka ya. Emang gak sukanya sama yang cantik. Jadi lebih suka ke cewek. Cewek tapi ganteng. Oh begitu. Kayak laki-laki ganteng menurut gue udah biasa. Tapi kalau misalkan cowok ganteng. Gue udah biasa. Oh iya. Cobain deh. Oh terima kasih. Maaf aku masih seneng Kenti. Terus kalau aku tanya nih ya. Agak melimpir sedikit. Kalau kamu sama mungkin kamu udah normal nih. Kriteria cowok kamu gimana? Apa ya? Enggak muluk-muluk sih. Gue minta dia yang bener-bener sayang sama gue dan keluarga aja sih. Udah itu doang? Iya. Jadi gue mah kalau gue cowok ya. Mau lu jelek kek. Mau lu miskin kek. Mau lu kayak gimana juga. Asal lu sayang gue dan keluarga. Pecak juga gak apa-apa. Pecak sedikit gak apa-apa lah. Tapi bener loh. Kadang kalau misalkan yang jelek itu. Persenannya tuh dia mungkin ya. Gak akan selingkuh. Iya betul. Karena kalau misalkan cowok ganteng nih. Gue sekarang-sekarang. Kayak mereka seorang ganteng gitu. Emang iya. Jadi sekarang tuh kebanyakan laki-laki itu. Jadi kalau punya muka ganteng itu. Oh gue ganteng nih. Gue bisa dapetin cewe sana, sini, sana, sini. Tapi kalau misalnya yang bukan jelek ya. Tapi yang standar. Dia bisa menghargai perempuan. Iya betul. Bisa menghargai perempuan. Intinya gini sih. Kalau misalnya satu hubungan mau cewek-cewek. Kasarnya mau yang lesbi apa yang normal. Harus saling menghargai satu sama lain. Intinya gitu sih. Karena kalian gak tahu mental orang itu beda-beda. Kalian sakitin. Kalian kan gak tahu gimana hatinya seperti apa. Betul mbak? Betul. Jadi kapan mau normal? Kapan-kapan. Normal aja nanti sama aku dijual. Mending balok aja. Banyak kok buci kayak. Enggak maaf ya. Ih aku kan jantar normal seneng kenti. Biarin aja. Aku rengem-rengem pakai bonteng di rumah. Tapi fetis gue juga kadang suka kayak gitu. Oh kamu seneng kontol? Eh kontol. Kalau gue mungkin pakai dildo ya. Oh dildo punya. Punya. Oh lucu. Aku kalau misalnya rengem-rengem gitu. Gak ada terlalu gak ada bonteng. Aku pakai alat komedo. Tau kan alat komedo itu? Gak boleh-gak boleh. Model apa aja yang kamu punya? Dildo. Yang bergerigi. Apa yang getarnya kayak pakuk gitu. Kalau itu yang sedot. Kebawa dong semuanya. Ih gue pernah kan itu pakai alat komedo. Lagi enak-enak. Kesedot itunya. Untung gak kebawa. Tapi masih ada sih. Kesedot tapi. Agak manjangin sedikit. Terus gimana gue? Ada berapa? Punya berapa alat kayak gitu? Kalau alat sih cuma punya dua ya. Kalau banyak gue mau minta satu gitu tadinya. Oh gak apa-apa ambil aja. Ada yang baru kok. Yang gimana? Modelnya? Modelnya warnanya pink. Terus? Dia dildo gitu. Tapi dia bisa geter. Muter. Mau muter. Kan kalau misalkan Kent gak bisa muter kan? Gak bisa. Lu mau gaya helikopter juga itu si Kenti gak bisa muter. Iya lah. Tapi cowoknya diputerin sama gue. Gitu-gitu. Satu lagi apa? Satu lagi. Vibrator sih. Tapi kamu pernah ngelakuin kayak gitu? Apa sama pasangan kamu dimasukin ya? Sampai dijilat. Aduh hina banget kalau gue sendiri ya gak sih? Iya anjing kau. Jadi lu beli dildo itu cuma buat pasangan lu ngegituin gitu. Iya lah. Jadi guys. Antalah biar ini rada hot. Terus gimana? Dilakuin ya sama pasangan kamu? Lakuin ya? Iya ngalir aja sih sebenernya. Iya ngalir. Gue tuh nanya ngelakukannya seperti apa gitu. Lu gitu dulu atau gimana. Kan gue biar tau gitu. Itu kita ini ya berbagi pengalaman yang hot. Kalau buat awal mungkin foreplay ya. Hmm. Jilatnya anda? Iya. Tapi kan kalau miskan cewek enaknya cewek itu. Dia benar-benar memuaskan tuh memuaskan. Lu bisa dicium dari ujung rambut sampai ujung kaki juga bisa. Dijilat itu semua. Sampai ke pantot? Maybe yes. Wow. Amazing day. I need jilat-jilat. Oh gitu ya. Itu mungkin langsung birahinya naik mungkin ya. Iya. Hmm guys. Tolong aku dong. Aku naik birahi. Gara-gara. Ah telon aku ini ya yang sangat menaikkan birahi aku. Tolong dong guys. Gimana ya? Udah terus gimana? Ya mungkin dari foreplay terus apa ya? Kalau di laki dan perempuan mungkin woman on top. Hmm. Sama sih. Cuma bedanya yang gak ada rata. Ya lu bayangin aja. Tapi dia pernah pengen aku pengen coba deh gitu. Enggak lah. Diji gue kalau kayak gitu. Eh goblok kau. Ya gue sekali. Gak bisa. Kan aku sukanya sama Andro. Sama buci. Kalau gue kalau mau gitu udah aja gue F2M. Oh begitu. Pak pegang-pegang bener gak? Tapi dia pernah birahi enggak? Dia. Iya birahi. Iya birahi lah. Apa enaknya ya kata gue. Ya kata gue enak. Iya anjing kau. Bangsat kali ya. Kalau begitu. Jadi enak aja gitu ya sama Memel. Enak sih. Cobain sama Kenty. Udah. Tapi kayak Kenty itu. Oh berarti anda pernah sama Kenty? Pernah. Enak kan? Hmm. 50-50 sih. Kenapa? Cepat keluar gak sih? Iya. Mungkin tergantung cowoknya. Cuman emang. Durasi paling lama. Paling 30 menit. Lemah sawat. Berarti itu lah. Mungkin. Kamunya terlalu bergairah. Dianya dong. Kan dia yang keluar. Kalau misalkan cowok ya. Gitu. Ya mungkin kamunya lebih mengenakan. Jadi dianya cepat keluar. Bisa aja kayak gitu. 5 menit juga bisa. Oh wow. Itu until the war namanya. Kalau di grup aku. Kalau cowok itu yang gampang keluar. 5 menit. Trot. Itu namanya until the war. Sekarang aku punya quiz. Tanya jawab. Tapi harus jawabnya cepat ya. Jangan. Apa? Jangan lama. Oke. 7 pertanyaan aja. Ganteng bau apa jelek wangi? Jelek wangi. Ganteng kere apa jelek kaya? Ganteng kere. Dogi apa WOT? Dogi. Di luar apa di dalam? Di dalam. Dibungkus apa ngebungkus? Dibungkus. Di pantai apa di gunung? Pantai. Di besar apa panjang? Panjang. Oke Jihan terima kasih banyak. Sudah berbincang-bincang dan berbagi pengalaman disini. Semoga kamu sehat selalu. Sukses. Pokoknya pekerjaan kamu ke depannya lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Oke. Maker terima kasih untuk tetap stay disini. Jangan lupa nonton episode-episode berikutnya. Pokoknya nonton terus. Bye. Bye.